Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, selamat datang di channel Candidates Computer di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi memori internal penuh di HP Infinix teman-teman nah sebelum kita lanjut kepada video tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Candidates Computer nah oke, buat teman-teman yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih teman-teman oke, ada dua aplikasi yang saya gunakan teman-teman untuk mengurangi ya memori internal yang penuh di HP Infinix teman-teman yang pertama yaitu pengelola file ya, disini nah kemudian anda bisa lihat di bagian sini teman-teman ya, bebaskan lebih banyak ruang nah, disini teman-teman kalau kita lihat itu ya termasuk sampah ya, disini ya dari semua aplikasi-aplikasi ya, itu ada 11 giga yang ditemukan teman-teman jadi ini kalau kita clean ya bersihkan itu 6,35 giga nanti bisa dibersihkan dan ini akan menjadi tambahan memori internal kita oke, kita klik teman-teman nah, ini teman-teman ya sampah 6 giga ya dan kemudian ya jadi kita bisa melakukan ini optimize ya operasi lambat jadi optimize pindai nah ini bisa kalian lakukan teman-teman ya tingkatkan nah, jadi seperti ini teman-teman ya jadi anda lakukan semua teman-teman pada memori yang tadi teman-teman ya nah, jadi lakukan seperti ini ini harus dilakukan secara berkala teman-teman ya agar nantinya file-file yang ada di hp kalian sampah-sampah itu tidak terlalu membebani memori nah, selanjutnya teman-teman yang kedua itu adalah aplikasi file aplikasi file ini juga menjadi andalan saya teman-teman ya untuk mengatasi memori internal penuh nah, jadi kita klik di bagian sini dan klik hapus ya, di sini nah, di sini teman-teman ya anda bisa pilih hapus file duplikat ini ada file-file yang sama nah, ini bisa kita pilih dan kemudian bisa kita hapus teman-teman nah, jadi file-file yang sama ini kita hapus nah, jadi tenang teman-teman ya jadi ini tidak akan salah teman-teman ya di aplikasi hapus file berukuran besar nah, jadi di sini anda bisa hapus ya file-file yang ukurannya besar nah jadi di sini kemudian hapus aplikasi yang tidak digunakan nah, yang jarang digunakan ini di hapus saja teman-teman ya anda lewat sini misalkan ini nah, kita uninstall oke nah, jadi seperti itu teman-teman ya, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini bagaimana cara mengatasi memori internal penuh di hub infinic ya oke, semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati